Halo Traders, jumpa lagi bersama dengan saya Rimbalaut dalam program VBIS Morning Call. Sebagian besar saham Amerika Serikat jatuh setelah indeks Dow Jones naik di atas Rp16.000 untuk pertama kalinya dipacu kekhawatiran bahwa valuasi ekuitas sudah terlalu tinggi. Berikut adalah indeks-indeks perdagangan di bursa Wall Street yang ditutup pada dini hari tadi. S&P 500 mengalami penurunan 6,65 atau 0,37 persen ke posisi 1.791,53. Kemudian Nasdaq mengalami penurunan 36,90 atau 0,93 persen ke posisi 3.949,07. Sedangkan indeks Dow Jones sendiri mengalami penguatan 14,32 atau 0,09 persen ke posisi 15.976,02. Dan indeks harga saham gabungan sendiri mengalami penguatan 61,481 atau 1,42 persen ke posisi 4.396,929. Dengan negatifnya bursa Wall Street pada penutupan perdagangan dini hari tadi berdampak pada melemahnya pembukaan bursa saham Asia pagi hari ini. Di mana di samping itu investor juga tampaknya masih berhati-hati selama berjalannya program stimulus The Fed. Berikut adalah pembukaan bursa saham pada pagi hari ini di mana indeks Nikkei mengalami penurunan 48,75 atau 0,32 persen ke posisi 15.116,88. Sementara ASX 200 mengalami penurunan 27,56 atau 0,51 persen ke posisi 5.357,10. Sedangkan Kospi sendiri mengalami penguatan 16,69 atau 0,83 persen ke posisi 2026,75. Demikian program Fibis Mornikol edisi pagi hari ini. Sampai jumpa dan selamat berinvestasi. Salam Fibis! Terima kasih telah menonton!